Pertama mengenal Abraham Kami dua sering bercerita banyak-banyak sambil menunggu komisioner maupun staff yang lain Dari cerita kami berdua saya tahu siapa Abe dan keluarganya Abe yang kecil dan polos serta ceria memanggil saya dengan sebutan Mama Walaupun masih kecil tapi karena didikan neneknya sangat baik menjadikan Abe anak yang kadang aktif Tetapi sopan dan tahu membedakan mana orang dewasa dan mana yang seumuran dia Tentunya juga dengan sikapnya yang kadang membuat saya harus tertawa lepas Entah kenapa dari panggilan Mama dia tambah lagi dengan kata kakak Ibu Mungkin karena dia sering mendengar sesama komisioner bahwa selu Nabi Reh memanggil saya dengan sebutan itu Tidak lama kemudian ditambah lagi dengan Ibu Guru Jadilah panggilan paling manis dan sayang dari Abe buatku Mama kakak Ibu Guru Kalau terdengar panggilan ini di jalan PDAM berarti itu Abe yang panggil saya Ketika kami pindah alamat kantor kedepan SPBU Bukit Meriam Abe tidak pernah kelihatan untuk beberapa waktu Mungkin karena jarak yang agak jauh sehingga Abe tidak diperkenankan neneknya untuk bermain jauh dari rumah Walaupun begitu saat saya bertemu dengan Abe Pasti dengan kirangnya Abe akan berlari menuju Saya dengan panggilan sayangnya Sapu Mama kekibu Guru Dan tanpa sungkan langsung memelukku Ah Abe sayang Kau bikin Mama ibu meneteskan air mata mengingat kisah kita Entah angin apa yang bawa Abe Di satu siang yang terik saat digelarnya PSU-Kadana Bire tahun 2021 Saat kantor kami sedang ramai-ramainya Tiba-tiba Abe muncul di depanku Langsung masuk ke ruangan kerjaku dan dengan ciri khasnya yang lucu dan ceria Dia panggil saya Mama kekibu Guru Wyesa cari-cari kau baru Padahal kau kantor di sini Rupanya memang Abe tidak tahu alamat kantor kami yang baru Dengan bangganya dia kasih tahu keapara keamanan yang saat itu berada di kantor ini Sapu Mama kekibu Guru B Melihat aksinya yang kocak kami sangat terhibur Dan hari itu saya abadikan pertemuan kami berdua dengan melakukan siaran langsung di FB Tanpa diduga celotehan polos dan aksi Abe bernyanyi mendapat respon positif dari banyak orang Dan banyak yang membagi siaran langsung tersebut Saat itu pula Abe mendapat tempat di hati netizen Titik 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 Hari ini saya melihat suatu peluang emas buat Abe yang diberikan Tuhan melalui Tangan-tangan kreatif seniman Nabi Re yang melihat dengan hati Abe punya talenta Saya terharu juga bahagia Abe ku sayang akan semakin mendapat tempat di hati masyarakat Abe anak yang istimewa Abe bisa berbaur dengan siapa saja Abe anak yang cerdas Saya selalu mengingatkan Abe jangan suka ikut-ikutan hiruplem Aibon ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik Semoga sampai dewasa nanti Abe bisa mengingat hal itu Oh iya saya ingat persis saat video kami yang pertama ada satu nasihat indah yang Abe berikan buat saya Masalah itu Yesus punya bukan keluarga punya hari ini Abe tunjukkan hal itu Selama ini di tengah-tengah kesederhanaan bahkan mungkin kekurangannya Abe dan keluarga selalu menganggap itu bukan masalah Karena seberat apapun masalah ketika Tuhan turun tangan maka masalah itu akan selesai Kiranya kehadiran Abe dengan performa yang baru di tangan TAB URA Mas akan membuat Abe semakin berkembang dengan talentanya Tuhan memberkati setiap orang baik yang telah memperhatikan Abe dan juga anak-anak-anak-anak-anak-anak seperti Abe Terus berkarya anak ku sayang Mama kekibu guru akan selalu mendoakanmu Terus berkarya anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak